Halo Sobat Jerzy, kembali lagi dengan saya Garda di channel VIP Jerzy Pada video ini, saya berkesempatan untuk berbincang bintang bersama salah satu pemain muda andalan dari Persib Bandung Dia juga pernah dipanggil oleh tim Nas Indonesia ya, tim Garuda Muda waktu itu ya Mau tau seperti apa kita berbincang bintangnya, simak terus sampai habis Oh iya tambahan nih, bagi yang kemarin sempat bertanya di kolom komentar Nanti ada jawabannya nih disini Kenapa sih Persib itu memakai sponsor banyak gitu ya di bajunya Apakah tidak mempengaruhi dengan beratnya jerzy yang dipakai gitu Nanti dari Indra Mustafa ini, aduh keceplosan Yang akan menjawabnya di video ini nantinya ya Simak terus sampai habis Sebelum menyaksikan video ini sampai habis nanti Alangkah baiknya teman-teman semua untuk mengklik tombol subscribe yang ada di samping ini Dan jangan lupa untuk bunyikan loncengnya juga Supaya tidak ketinggalan berita-berita hangat tentang perjersian di Indonesia Sedikit cerita nih, kemarin waktu sama Indra Mustafa ini Saya dapatnya tempat makan itu yang sudah agak penuh di ruangan yang terangnya ya Jadi waktu itu cuma dapat di tempat yang agak gelap Dan mempengaruhi kualitas dari cahaya video ini Karena pada saat itu saya lupa membawa Ini nih senjata andlan untuk penerangan di video Jadi harap dimaklumi Apabila ada bintik-bintik di layar monitor Anda Oke, simak terus Oke, sobat jersey semua Agak gelap-gelap kemana ini Oke Sekarang saya sedang bersama pemain Persib Bandung ya Persib Bandung Stopper Indra Mustafa Mau tahu seperti apa kisah lengkapnya sampai dia berada di Persib Bandung Kita perkenalkan dulu aja deh Pertama-tama nih Namanya, terus asalnya, kelahirannya Boleh deh, cerita-cerita dulu Assalamualaikum, nama saya Indra Mustafa Saya asli dari Bogor Si Cabo dong nggak ya? Nggak, dulu di Cabo sih Tapi kayak Enggak pernah, jadi kayak akademi gitu loh Kalau di Bogor tuh Saya kalau di Bogor tuh Rumah di kota tapi Main bolanya ke daerah kabupaten Di daerah kabupaten kalau saya main Kelahiran, kelahiran tahun berapa? Kelahiran tahun 99 Sempat membela timnas juga ya Alhamdulillah tahun kemarin Siapa lagi itu banyak ya? Iya banyak sih Ini sekarang main di final tuh ya? Iya, kebanyakan teman-teman semua AFC tahun kemarin 2018 Boleh sedikit cerita nggak Bagaimana bisa sampai Bagaimana bisa sampai Ke Persib Bandung Dulunya kan di Persib Junior ya Boleh deh cerita sedikit deh Sebenarnya kalau diceritain tuh Panjang banget sih perjuangan tuh Ringkas ceritanya aja nih Nggak usah terlalu panjang lebar Karena durasinya juga nggak boleh lama-lama Ya mungkin dari apa Dari awal dulu Suratin kan Jadi dari awal Duru apa Suratin 17 Ya ikut Persib Tapi sebagai pemain ya kayak Ambilan gitu loh Dari setiap daya Iya cemetan-cemetan gitu Dari Jawa Barat kan Setahu 17 Sempet juga dulu sebelum di Diklatu Saya itu di PSDNI Di PSDNI 19 Cuma ya Mungkin Namanya main bola kan Tergantung kenyamanan kita kan Akhirnya Di Persib contact ya Kita berangkat ke sana kan Terus Promosi ke tim seniornya Mulai tahun berapa itu Promosi tahun Sebenarnya tahun 2017 Akhir Menjelang 2018 kan Posisi pertamanya berarti apa Di promosi itu Kalau debut dulu sih Emang posisi Asli ya Stopper kan Cuma Ya Cuma Kalau misalnya debut dulu Jadi P kanan Itu menggantikan Siapa dulu seniornya Ada Cinderat Ada Bang Pardy Dulu tuh Dulu debut saya tuh Bukan langsung Liga Pihak Presiden Pihak Presiden Pihak Presiden 2018 Lawan Sriwijaya waktu itu Ya main sekitar 20 menit lah 20 menit lah 20 menit Lumayan 20 20 menit akhir Saya main alhamdulillah Setelah itu makin sini Debut pertama di Liga juga Debut starter Di Liga tuh Waktu lawan Perseru-Serui Kita main di Sriwi waktu itu Maksudnya diingat-ingat ya Masih Itu pasti selalu Kenangannya ya Kenangannya Pasti Oke sebelum Lanjut Tanya-tanya kepada Indra Mustafa Untuk kalian yang belum subscribe Like and share Bisa langsung di klik ya Nah itu Ini ada titipan pertanyaan Dari komentar Di video saya sebelumnya Persib Bandung kan terkenal Dengan jerisnya yang penuh Dengan sponsor nih Sebenarnya orang ada Toko berjalan lah ya Itu Pertanyaannya apa Nggak berasa Berat di kainnya Bagaimana poliflex semua itu Kalau nggak salah Pas lari apa Pas gimana itu Berat nggak sih Coba dijelaskan deh Sebenarnya kalau dibilang Berat Nggak berat sih Nggak sih Ya biasa aja kita kayak Pake baju biasa aja Ya mungkin Mungkin karena sablonan aja Jadi nggak terlalu Nggak terlalu banget Berat Ngaruh Ke kita lari Beratnya karena ada sponsornya itu Harga duitnya banyak Buat keuangan club kan Tuh jawabannya ya Yang pengen tahu Berarti jerse nya itu Nggak mempengaruhi Feksibilitas ketika di lapangan Tetep aja bisa Mobile dengan nyaman Pertanyaan berikutnya nih Pertama kali yang Untukin posisi sebagai stopper itu Keinginan Indra apa dari mana? Pelatih atau siapa yang berjasa Posisi itu gitu? Sebenarnya waktu dulu Waktu saya main Apa waktu ya Masih SSB Kayak gitu tuh Posisi saya bukan stopper Gelandang bertahan dulu tuh Ya mungkin semenjak Semenjak udah umur 15 16 Mungkin udah Nemuin posisi pelatih Ngeliat oh kita ada Ada Dulu di Masih sih ada Kocepi waktu itu Di Ya di Kabomania dulu tuh Iya Making sini Making sini Sampai sekarang lah saya Posisi jadi stopper Pertanyaan berikutnya Biar nggak Ini lanjut ya Ini kan si Abang Indra Mustafa ini Main di Persib Bandung Pasti dong Punya senior-senior Yang lebih Sering bermain ya Jam terbangnya tinggi Ada nggak Pemain Persib Bandung Yang Sebagai panutan Atau idola lah Gitu Ada siapa aja Ya mungkin Kalau dibilang Panutan Atau idola Hampir semuanya idola saya kan Mungkin karena Lokal apa asing? Lokal sih Lokal Mungkin dari Itu tuh Maksudnya gimana ya Perjalanan mungkin dulu Waktu saya kecil kan Suka Ya namanya di Jawa Barat tuh Nggak heran lah Kalau misalnya kita suka Persib Saya pun dulu Ibaratin sebagai Bobotoh gitu loh Bobotoh jadi pemain kan gitu Mantap lah Iya Setelah itu Jadi untuk yang Supporter-supporter bola Bisa Meneruskan cita-citanya Sebagai pemain Amin Amin Udah setelah itu Mungkin tahun kemarin sih Baru kerasanya tuh Saya kecil tuh Dulu suka sama Eka Ramdhani ya Eka Ramdhani Sekarang masih di Persib ya? Nggak udah Pension tahun ini Kalau nggak salah tuh Iya Pension tahun ini Jadi pelatih sekarang tuh Yang gagal Iya Eka tuh Gue itu Lincah banget Iya emang Saya suka Suka sama Eka Nggak tau ya mungkin Rezeki juga buat saya kan Saya dateng ke senior 2018 2017 menjelang 2018 Lagi persiapan ya Ternyata Eka Di apa Dipanggil lagi Persib Nah disitu Diketemu bareng Main bareng gitu ya Sempet main bareng Iya sempet main bareng juga Tahun kemarin ya Masanya gimana tuh Main sama idolanya itu Luar biasa banget lah Dibilang grogi sih Namanya Kita profesional lah mas Namanya kita main bola tuh Tapi ya disi lain Ada kebanggaan tersendiri Buat saya Apa minta pendatangan juga gitu Nggak Iya Mungkin Namanya Jersey kan Saya juga sampe Aika Dijelasin juga kan Kalau saya bilang dulu Saya kecil Ya Iya namanya Semakin Kita deket kan Semakin kita Lebih enak juga ngobrol kan Ya cerita segala macem Sama Eka juga Kalau saya tuh dulu Ngidolain segala macem Kayak gitu Oke pertanyaan terakhir Sebelum kita Menyantap hidangan malam Bersama Indra Mustafa Ini kan lagi Booming nih Timnas Junior ya Lagi masuk final kan Lagi masuk final kan Harapan buat persepak bolaan Indonesia Kedepannya itu seperti apa Liganya Atau Wasitnya Mungkin pengennya dari luar negeri lagi Tahun-tahun sebelumnya kan Atau pelatihnya Atau memberi kesempatan kepada yang muda Boleh dah komentar buat Persepak bolaan Indonesia Persepak bolaan Indonesia di masa depan Ya mungkin Pertama saya Mau Berdoa buat Teman-teman saya semua Di Rekan di tim Masus 19 Kan sekarang lagi Final kan Ya semoga Sampai kita gak nonton ini Ya mudah-mudahan dikasih yang terbaik Maksudnya Allah Allah kasih Apa rezeki buat Timnas Biar juara tahun ini kan Udah lama banget kan Kita gak dapet emas di SEA Games Yang intinya Saya sebagai pemain pun Men-support Terus buat teman-teman Mudah-mudahan bisa jadi juara tahun ini Di SEA Games Mungkin harapannya Untuk persepak bolaan Indonesia Semakin baik lah Iya Semakin baik Semakin jujur Semakin jujur Semakin jujur Insya Allah Mudah-mudahan kedepannya ya Sebaik bola Indonesia Makin baik Makin maju lagi lah Ini masih Bentar Pertanyaan lagi yang Agak penasaran nih Pernah Tukar Jersey kan Pastikan sama pemain Di luar persip ya Sebutkan satu aja Pemain yang Sempat bertukar Jersey yang Paling Ya diingat-ingat lah Paling dibanggakan gitu Siapa? Siapa? Sebenernya kalau Sama senior Jarang sih Kalau tukar Kalau tukar Jersey Sama tim lain Sama tim lain Pernah sesama Temen juga kan Sama Yang di Poneo juga kan Sama Ulul juga kan Tahun kemarin pernah juga Sama Ulul Ulul Azmi itu Pokoknya terbaik itu Pemain terbaik itu Di Pusam tuh Amin Ya tahun kemarin juga Saya tukar sama Ulul Ya mungkin Beberapa pemain-pemain Muda lah Yang sering Saya apa Yang sering saya tukar Jersey Itu dulu Bincang-bincang kita Dengan Indra Mustafa Lain kali ada Pemain-pemain lain Yang bisa masuk Ke channel ini Tetap beli Jersey original Jangan beli yang Bajakan Maka Kamu semua akan Menjadi orang yang VIP Oke Dadah Itu tadi Bincang-bintang kita Bersama Indra Mustafa Stopper andalan Dari Persib Bandung Semoga Nantinya Bakal Menyusul nih Bintang-bintang yang lain Yang akan hadir Atau mampir Di channel ini Untuk Bisa kita Ya sekedar Tanya jawab lah Yang ringan-ringan aja Oke Sampai disini Bye Sub indo by broth3rmax